Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mendapatkan informasi dari salah satu seseorang bahwa di lokasi ini ada yang namanya Dukun Dukun ini dia ini adalah satu perguruan dengan Ki Irang Ketua preman yang tempoh hari saya berantas atau yang saya kalahkan bersama dengan teman-teman spiritual lainnya Jadi dia ini menantang saya menantang saya meminta saya untuk mengembalikan Ki Irang Agar menjadi ketua preman kembali Sedangkan Ki Irang ini sudah bertobat sahabat Kita lihat di tempoh hari saya datang itu dia sudah bertobat dan beberapa muridnya banyak yang sudah bertobat Jadi si Dukun ini tidak terima karena dia satu perguruan dengan Ki Irang Yang mungkin karena ini sahabat ya ketika Ki Irang bertobat pemasukan mereka ini semakin berkurang Sehingga dia meminta saya untuk mengembalikan Ki Irang kepada dia Dan Ki Irang ini mau dibawa ke suatu tempat mungkin ya diisi lagi keilmuan Tapi Ki Irang ini sudah dibawa oleh Ustaz Asihid Nah jadi saya mau cari dimana lokasinya malam ini Insya Allah sahabat ya mohon doanya buat sahabat-sahabat semua agar saya bisa hancurkan semua perguruannya Ki Irang ini sahabat ya Insya Allah sahabat atas doa dari sahabat-sahabat semua Saya lancar mudah untuk menghancurkan dunia perdukunan yang sifatnya menyakiti Yang sifatnya merugi ya Dan untuk buat kameramen pesan saya tetap bersolawat hati-hati Karena kita tidak tahu Kelicikan dukun-dukun ini Dan untuk para sahabat-sahabat yang baru hadir di channel Dangrajo Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya Ayo kita langsung saja ya Subhanallah Subhanallah Ala ilaha Subhanallah Ala ilaha Ala ilaha Bismillahirla 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 Allahumma salli alu syedina Muhammad Quran ala al syedina wa hala khawlak wa nahu harap Subhanallah hahaha gimana kameramen oh jadi anda yang mencari saya ya bukan saya sendiri cuman teman-teman saya juga kami tidak kroyokan Ki Irang banyak murid-muridnya yang mengkroyok kami juga Ki Irang sudah bersama Ustaz Nasihin ya jadi dia sudah bertobat bahkan muridnya beberapa sudah bertobat anda ini siapa? kembalikan Ki Irang saya satu perguruan sama dia oh jadi anda satu perguruan dengan Ki Irang lalu kalau saya tidak mau kembalikan Ki Irang anda mau apa? berarti kamu menantang saya bukannya anda yang menantang saya kenapa jadi anda malah mengatakan saya menantang sekarang gini saja kita bikin perjanjian kalau kamu kalah kembalikan Ki Irang ya kemudian sudah kalau memang anda maunya seperti itu saya terima cuman saya mau bertanya apa keuntungan anda untuk Ki Irang? saya adalah kepala preman juga disini oh jadi anda kepala preman juga? ya berarti suka mengisi ilmu kebal kepada preman? ya seperti itu ingat perjanjiannya ya kalau kamu kalah kembalikan Ki Irang sudah gini saja ya daripada anda kita adu ilmu atau berantem ya lebih baik anda bertobat saja saya tidak akan berantem kalau kamu kembalikan Ki Irang Ki Irang sudah bertobat ya Ki Irang sudah tidak mau lagi masuk dunia seperti kalian karena dia sudah dikunci tubuhnya oleh Ustaz Nasihin apa seperti ini semua seperguruan Ki Irang tidak ada tidak bisa diajak bicara baik-baik tiba-tiba langsung nyerang sudah kembalikan daripada kamu mampu seandainya kalau anda kalah anda apa perjanjiannya jangan anda hanya menuntut saya saya menuntut dari anda apapun yang anda minta akan saya turuti anda bisa kumpulkan semua preman yang sudah anda isi itu mungkin tidak bisa karena sudah tersebar luas jadi seperti itu kan sama saja anda hanya mengambil keuntungan dari saya kalau anda bisa mengalahkan saya saya akan disebut ya kata kamu kuali mengumpulkan mereka berarti anda benar-benar tetap mau duel sama saya bismillah 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 sudah berapa lama anda menjalin silaturahmi atau satu perguruan dengan Ki Irang berarti anda ini adik seperguruannya berapa seperguruannya Ki Irang ada berapa orang lima, enam sekitaran 10 10 perguruan tapi yang tua Ki Irang nah anda kan bisa melihat Ki Irang saja bisa dikalahkan apalagi seperti anda orang-orang seperti anda ini itu tidak gampang bagi kami anda harus kembalikan Ki Irang ini percuma saya walaupun saya walaupun saya kembalikan Ki Irang tubuhnya sudah dikunci oleh Ustaz Nasihin dan teman-teman waktu itu jadi walaupun anda mendapatkan Ki Irang dia tidak akan bisa diisi keilmuan atau belajar ilmu lagi lebih baik anda ini ikuti jejak Ki Irang ikuti jejak Ki Irang bertobat sebelum terlambat semuanya itu Bismillahirrahmanirrahim 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 sudah cukup main-mainnya apa masih mau main-main lagi tempoh hari saya sudah bertemu dengan murid Ki Irang berarti gurunya itu kalau Ki Irang tobat anda yang mengisi mereka berarti ya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim 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 masih sudah mengaku kalah atau masih mau diteruskan kembalikan kirang saya tidak akan kembalikan ya Hai 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 Oh 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 ah 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 sahabat-sahabat ya mungkin dia ini ingin merasakan bagaimana ketika sarap-sarapnya itu digerogoti oleh keilmuannya sendiri ya saya akan buat semua sarap Anda Anda merasakan sarap-sarap Anda itu menggigit ya terasa tersayat-sayat benda tajam itu akibat dari ilmu Anda sendiri ya Anda rasakan sendiri ya abang ya Allah Allah ya bawah ini sahabatnya dia syarap-syarap tubuhnya itu saya buat keilmuannya itu menggerogoti atau menggigit atau menyayat-nyayat syarap-syarapnya ini saya hanya kembalikan semua tingkah lakunya saja sahabatnya kenapa bagaimana tetap tidak mau bertobat Anda kalau tidak bertobat Anda akan seperti ini selamanya merasakan sakit seperti kena pukul dan seperti syarap Anda itu tersayat-syat benda tajam sekelas kiirang saja tidak tidak mampu menahan rasa itu apalagi Anda adik seperguruannya kenapa enggak dari tadi ya Kenapa tidak dari tadi Anda bertobat mau bertobat ya malah Anda Anda mau membuktikan semua keilmuan ya sekarang anda rasakan ini ya Bismillah Allah 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 saya akan kunci tubuhnya sahabat ya Bismillah Allah Allah salam wa'ala salim la hawla wanabata ila billahi buh buh setabut semua keilmuan ya Allah allah biasa Allah Allah udah ilaha ilaha Oh 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 Ya duduk Silahkan duduk anda Anda tadi sudah berjanji kepada saya Ketika saya bisa mengalahkan anda Bisa menghancurkan semua keilmuan anda Anda mau bertobat Ya Ini tidak ada paksaan dari saya Itu suatu perjanjian anda sendiri Ya Sedikit nasihat buat anda Ya yang namanya ilmu Ilmu hitam Ya yang dikatakan ilmu hitam itu Ilmu yang digunakan untuk Keburukan Ya mengisi ilmu kepreman Kemudian preman itu disuruh Untuk mengganggu masyarakat Ya Itu yang namanya keilmuan yang tidak ada manfaatnya Hanya menguntungkan pribadi Nah Ya Ulah kalian Warung-warung kecil itu tidak tenang Karena preman-preman itu selalu meminta upah Minta jatah Padahal mereka tidak bekerja dengan warung itu Sekarang anda Nanti ikut saya Benar-benar anda bertobat Nanti saya akan serahkan anda kepada Ustaz Nasihin Ya Ya Ini sahabat-sahabat Saya akan bersihkan semua Yang ada di tubuh Bismillah Alhamdulillah 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 Ini sahabat-sahabat Ya Kalau mereka mau bertobat Apa boleh buat sahabat ya Ketika mereka yang tidak mau bertobat Kita berikan efek jerah kepada mereka Ya Ini Alhamdulillah Ya Seperguruan Kiirang ini Adik seperguruan Kiirang ini Dia mau bertobat Dan berhenti Dan dia mau ikut Kiirang Ya Bertobat dengan Kiirang Cuman tetap waspada sahabat ya Tubuhnya sudah saya kunci Ya Ketika dia berbohong Maka Kuncian itu akan menyakiti dirinya sendiri Ya Ingat itu ya Anda ikut saya Ya Saya akan serahkan anda kepada Ustaz Nasihin Ya Agar anda dibimbing oleh beliau Untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat Untuk orang menjadi yang lebih berguna ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat-sahabat semua ya Doa dari sahabat-sahabat semua itu adalah Kekuatan buat saya Ya Sehingga saya bisa Mengalahkan Semua dukun-dukun yang saya datangi dengan mudah Itu doa dari sahabat-sahabat semua Ya Karena doa sahabat-sahabat semua itu adalah Membuat saya Bisa Menghadang mereka Bisa melawan mereka Itu Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Dan untuk para sahabat-sahabat yang baru hadir di channel Dangrajo Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya Mungkin video ini saya tutup dulu Saya akhiri dulu ya Karena saya mau bawa dia ini Ya Selesaikan urusan dia ini dulu Insyaallah saya akan terus datangi yang namanya dukun-dukun Atau preman-preman yang membuat resah sahabat ya Kalau dukun dia menyakiti kita datangi saja sahabat Mungkin hanya itu saja Saya akhiri Wabilahitopik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Ikut anda Iwes Tidak 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 Terima kasih.